Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko, YouTuber Terdoa di semester Kenapa Anies Baswedan itu ditakuti Oleh lawan-lawan politiknya sehingga dicegal Supaya tidak bisa maju dalam pilpres Dan kenapa juga Level Baswedan sampai disiram air keras Sehingga matanya buta, separuh Waktu dia jadi penyidik di KPK itu Sepulang dari sholat subuh Tampaknya keluarga Baswedan ini ditakuti Oleh orang-orang jahat Baik orang yang pejabat maupun yang bukan pejabat Karena visi mereka jelas Mereka memberantas maling, memberantas koruptor Jadi ditakuti Novel Baswedan maupun Anies Baswedan Khusus Anies Kalau dia punya kekuasaan dia akan memiskinkan para koruptor Jadi uang-uang yang dicolong itu akan direbut Disita oleh negara Si koruptor itu dimiskinkan Tidak sampai dia tidak bisa menikmati hasil korupsinya seperti sekarang Kalau soal penjara saja kata Anies Baswedan Itu tidak membuat jerah koruptor Karena pulang dari penjara setelah didapat remisi Daud potongan-potongan itu Dia kemudian menikmati hasil jarahannya Jadi penjara buat koruptor itu tidak membuat jerah Yang akan membuat takut koruptor adalah gagasan Anies Baswedan Kalau dia menjadi presiden Itu koruptor itu Yang ketangkep dan terbukti sejarah hukum Nanti terus hartanya dia Dia ambil Apa yang dia ambil Apa yang dia korupsi itu diambil lagi oleh pemerintah Dan dia dimiskinkan Sehingga dia betul-betul tidak bisa menikmati hasil jarahan Hasil korupsinya itu Bukan Ingin menerapkan hukum Islam Kalau hukum Islam kan potong tangannya Potong tangan itu Kalau yang diambil Yang dicuri itu Sekitar seperempat dinar emas Kalau dinar emas itu kan kursnya 2 juta Berarti kalau yang dicolong 500 ribu Menurut Islam Itu harus dipotong tangannya Menurut pengadilan Yang dipotong tangannya adalah Sebelah kanan Belah tangan Kalau dia kemudian nyolong lagi Itu pergelangan kaki kiri dipotong Kemudian kalau dia masih nyolong untuk ketiga kalinya Korupsi tiga kalinya Di atas Lebih dari 500 ribu Atau 30 dolar Ya kan Di atas 30 dolar Itu maka dia dipotong Pergelangan tangan kirinya Kalau masih nyolong keempat kalinya Itu Dipotong Pergelangan kaki kanannya Tapi kalau dia masih nyolong terus Si koruptor ini Setelah dipotong Tangan bersilang Tangan kaki Dua-duanya Keempat-empatnya Maka baru yang kelimanya Dia nyolong Baru dipenjara Tapi di Indonesia Orang koruptor Yang di atas 500 ribu Rupiah Atau seperempat dinar emas Atau lebih dari 30 dolar Itu Tidak diapa-apain ya Kalau udah banyak Baru Dia dimasukkan penjara Jadi itu yang membuat Korupsi itu Merajalela Di era sekarang ini Nah Anies tidak ingin Mengambil pilihan Hukum Islam Karena kata dia Hukum Kalau diketat terapkan Dia khawatir ada kekeliruan Karena sistem kita masih Belum sempurna Jadi dia cukup berhati-hati Dengan cara Hanya menyodorkan nanti Undang-undang ke DPR Supaya koruptor Atau para maling-maling itu Yang terbukti Di depan pengadilan itu Bersalah mencuri Maka dia Harus dimiskinkan Dan itu yang tidak terjadi Belum ada undang-undangnya Nah Arah Pembuatan undang-undang Yang membuat Koruptor itu Melarat Dan tidak bisa menikmati Uangnya Hasil jalan Itulah yang ditakuti oleh Para Pejabat-pejabat yang korup Dan pengusaha-pengusaha yang korup Dan partai Orang-orang partai Yang memang terbiasa Untuk memark up Proyek-proyek Dan lain-lain itu Sehingga dia Diusahakan untuk Tidak menjadi presiden Tidak punya kekuasaan Dicegal Baik pada level DKI Maupun pada level Nasional Dan DKI Dia tidak berhasil Dicegal dia Dengan izin Kalau dia berhasil Ya Menjadi Orang yang nomor satu DKI Punya kekuasaan Sehingga dia bisa Menegakkan keadilan Tetapi ketika Untuk level yang lebih luas Itu koruptornya Lebih banyak Dan tampaknya Anies Baswedan Mendapat perlawanan Yang cukup signifikan Dengan cawi-cawi Seluruh pejabat-pejabat Untuk memenangkan Lawan politik Dari Anies Baswedan Jadi Anies Baswedan Itu kemudian Dihina dengan Segala macam cara Dan Konon katanya Suruh pulang ke Yaman Dan bukan orang Indonesia Karena Bukan soal nasabnya Bukan soal keturunannya Tapi soal Visinya Ingin memiskinkan koruptor Begitu juga Anies Baswedan Yang saudara sepupu Kalau tidak salah Dengan Anies Baswedan Dia kemudian Mendapatkan perlawanan Daripada koruptor Karena dia sudah Menangkap banyak koruptor Lewat KPK Sebagai penyedik KPK Anies Baswedan Sehingga dia Dibutakan Coba dibutakan Dengan disiram Air keras Saat Noval Baswedan Itu Pulang dari sholat Subuh Dan tujuan koruptor Untuk sementara Itu berhasil Berhasil membuat Cacat Dan membuat Noval Baswedan Terlempar dari KPK Dan untuk sementara Para koruptor itu Berhasil Memotong kaki Anies Baswedan Sehingga tidak Bisa menjadi Orang yang memiliki Kekuasaan Untuk menegakkan Keadilan Dan kejujuran Di negeri ini Tetapi Kebatilan itu Tidak ada hakikatnya Pada suatu saat Anies Baswedan Dengan izin Allah Akan memiliki Kekuasaan Kembali Untuk menegakkan Nilai-nilai Keadilan Kebenaran Dan kejujuran Saya Yudi Pramuko Youtuber tertua Di semesta Fasbir Sober Jaminah Bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh